Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar lagi menggunakan aplikasi Corel Draw Untuk materinya, bagaimana cara membuat warna gradasi alias warna campuran Oke, disini saya langsung pilih New Document Untuk ukurannya bebas, jadi saya langsung klik OK saja Kemudian langkah pertama, kita membuat background terlebih dahulu Caranya kita klik Red Stangle Tool seperti membuat sepes Jadi untuk teman-teman yang belum tahu sepes, kalian bisa nonton di video saya sebelumnya Oke, contohnya seperti ini Kemudian disini saya akan kasih warna Kalian klik warna di samping kanan ini Dan saya akan contohkan warna biru Maka disini akan muncul satu warna biru Jika kalian ingin menambah warnanya Kalian klik Interactive Fill Yang ini, klik Caranya, kalian tarik ke bawah Seperti ini Maka disini akan berubah warna gradasi putih dan biru ke bawah Di atas biru, di bawah putih Jika kalian tarik ke samping Misalnya kalian ingin warnanya ke samping Mana perbedaannya? Kalian tarik ke samping Seperti ini contohnya Nah, maka warnanya akan berubah ke samping Begitu seterusnya, misalnya kalian mau ke atas Ya, ke atas Sampingnya lagi Seperti ini Nah, disini saya akan mencontohkan Akan ganti warna putihnya Nah, disini kalian klik Di kotak dua ini Yang ini kan biru Kalau yang ini berarti warnanya masih putih Yang disini putih Kita klik untuk mengganti warnanya Contohnya disini warna Merah Maka disini warnanya akan berubah merah Jadi otomatis saya ada warna ungunya di tengahnya ini Mungkin karena campurannya Kemudian Disini untuk gradasinya Kalian juga bisa menentukan posisinya dimana Karena disini kan ada pilihannya Kalau ini kan kayak setengahnya gitu Di parok Untuk warna perbedaannya Kalian bisa pilih Yang ini di atas Untuk posisinya Contohnya seperti ini Kalian tarik Maka gradasinya akan bulat Contohnya sampingnya lagi Seperti jarum jam Yang terakhir Ini pilihannya Kayak membentuk Sebuah kotak Untuk warna gradasinya Tapi pada umumnya Lebih banyak pakai yang pertama Untuk warna gradasinya Seperti ini Nah disini kalian juga bisa Menggeser warnanya Misalnya kalian Kepengin warna birunya lebih banyak Kalian bisa gradasinya disini Maka warna birunya akan kesini Lebih banyak Itu sebaliknya Kalian bisa tarik kesini Maka warna merahnya pun Akan lebih banyak kesini Jika terlalu mepet Pasti warna gradasinya Akan kelihatan seperti garis Seperti itu Jadi kalau Bagusnya di tengah seperti ini Dia agak samar Tengahnya Kalian juga bisa Mencontek warnanya Misalnya kalian punya Sample gambar Dan kalian ingin Membuat Warnanya itu Mirip Kalian juga bisa Mencontek warna Dengan cara Seperti ini Kita contohkan ya Contohnya ini Saya akan mencontek warnanya Kita taruh disini Nah Kalian juga bisa Mencontek warnanya Kita klik lagi Interactive Fill Masih aktif Interactive Fillnya Jadi tidak perlu Ditarik lagi Disini kalian Bisa klik lagi Seperti Akan menjadi warna Kemudian Kalian gunakan Ini Color Edit Dropper Kalian klik Kemudian Kalian klik Warna yang akan Ditiru Jangan mau Dicontek Misalnya Warna ini Yang disamping Gambar Yang saya masukkan Ini Klik Maka disini Warnanya akan Sama Dengan Warna yang Ditiru Atau yang Dicontek Jadi sampai sini Sudah paham ya Teman-teman Gambang banget Bikin warna Gradasi Di Coral Draw Begitu Sebaliknya Misalnya Kita akan Mencontek warna Yang ungu Itu Kita klik Disini Terus Klik Ini Kita Contek Warna Ungu Maka disini Warnanya Akan Berubah Ungu Sama Sesuai Yang Digambar Teman-teman Untuk Palet Warnanya Ini Juga Bisa Yang Model Kayak 3D Untuk Pilihannya Seperti ini Contohnya Kalian Klik Di D3 Ini Sekalian Pilih 3D Addictive Maka Disini Untuk Pilihan Warna Ini Seperti 3D Ini Warnanya Akan Untuk Mencampur Campurnya Seperti Oke Teman-teman Cukup Sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Subscribe Like Dan Comment Juga Bagikan Ke Teman-teman Kalian Sampai Jumpa Di video Berikutnya Terima Kasih Bi Untertitel Asi consistently Ce Kamiden Klik